Selamat datang di video kami. Dalam video ini, kami akan menjelajahi salah satu pesawat tempur paling ikonik dan misterius dalam sejarah penerbangan militer. Lockheed Martin F. 117 Nikitaub adalah pesawat tempur siluman yang dikembangkan oleh Lockheed Martin Corporation. Pesawat ini pertama kali dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1983. Keunikan utama F. 117 adalah desainnya yang khas dan kemampuan siluman yang luar biasa. Mari kita lihat desainnya. F. 117 memiliki bentuk yang tidak lazim. Dengan sudut-sudut tajam dan permukaan yang rata, desain ini mengurangi jejak radar pesawat, membuatnya sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara musuh. Pesawat ini memiliki panjang sekitar 20 meter dan lebar sayap sekitar 13 meter. F. 117 Nikitaub dilengkapi dengan teknologi canggih yang memungkinkannya terbang di malam hari, dan melaksanakan misi dengan presisi tinggi. Pesawat ini menggunakan sistem navigasi inersial dan sensor inframerah untuk mengarahkan dan mengendalikan operasinya. Selain itu, F. 117 juga dilengkapi dengan sistem senjata yang mampu membawa bom dan rudal untuk misi penyerangan. Keunggulan utama F. 117 adalah kemampuannya untuk melaksanakan misi di wilayah pertahanan udara musuh yang penuh risiko. Pesawat ini mampu menyerang target strategis dengan presisi tinggi, termasuk markas militer, pangkalan udara, dan instalasi pertahanan musuh lainnya. Kemampuannya untuk menghindari deteksi radar dan menyerang secara tiba-tiba membuatnya menjadi ancaman yang sangat sulit dilawan. Meskipun kemampuan F. 117 dalam pengintaian elektronik terbatas, pesawat ini berperan penting dalam perang modern. F. 117 Niktauk telah digunakan dalam berbagai operasi militer, termasuk operasi Desert Storm pada tahun 1991 di Irak, di mana pesawat ini berhasil melaksanakan misi pengeboman strategis dengan efektif. Namun, meskipun F. 117 Niktauk menjadi legenda dalam dunia penerbangan militer, perkembangan teknologi dan sistem pertahanan udara yang lebih canggih membuatnya semakin rentan terhadap deteksi. Oleh karena itu, pesawat ini secara bertahap ditarik dari layanan operasional pada tahun 2008. Meskipun pensiun dari penggunaan aktif, F. 117 Niktauk tetap menjadi simbol inovasi dan teknologi militer maju. Pengembangan dan pengalaman dengan pesawat ini telah memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan pesawat tempur siluman generasi berikutnya, seperti F. 22 Raptor dan F. 35 Lightning II. Dengan demikian, warisan Lockheed Martin F. 117 Niktauk tetap abadi dalam sejarah penerbangan militer. Pesawat ini merupakan tonggak penting dalam evolusi teknologi pesawat tempur dan membuka jalan bagi inovasi yang lebih lanjut dalam penerbangan militer. Itulah pembahasan kita tentang pesawat Lockheed Martin F. 117 Niktauk. Semoga video ini memberikan wawasan yang menarik tentang pesawat tempur siluman yang legendaris ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.